Pemisah kita mulai kapal pertama, kapal penangkap ikan terbakar lantaran tangki yang berisikan BBM tersambar petir. Kapal penangkap ikan ini terbakar di perairan Laut Amartimika di Papua Tengah. Kapal KM Bayu Sentosa ini terbakar akibat sambaran petir hingga percekan api mengarah ke tangki palka berisi BBM jenis solar. Sebanyak 12 ABK yang menceburkan diri ke laut berhasil dievakuasi oleh salah satu kapal nelayan yang melintas. Sementara nakoda kapal hingga kini masih dilakukan pencarian oleh Lanal Aru dan juga Timsar Aru. Mereka yang dievakuasi dibawa menuju pelabuhan Yosudar Sodobo kemarin. Sementara lima ABK yang merupakan korban kebakaran dari KM Bayu Sentosa III ini saat ini menjalani perawatan serius di RSUD Cendrawasi, Dobo. Kelima ABK tersebut mengalami luka bakar di bagian wajah, tubuh, dan sejumlah anggota badan lainnya. Kelima ABK tersebut mengalami luka bakar di bagian wajah, tubuh, dan sejumlah anggota badan lainnya. Kelima ABK tersebut mengalami luka bakar di bagian wajah, tubuh, dan sejumlah anggota badan lainnya. Kelima ABK. Kelima ABK.